Hai saya Dr. Grace Hananta, ayo teman-teman semua vaksin diri Anda karena dengan vaksin Anda dapat mengurangi resiko tertularnya dari infeksi COVID-19 dan juga dapat mengurangi resiko keparahan apabila terinfeksi COVID-19. Jadi pastikan diri Anda untuk vaksin karena vaksin itu aman, vaksin itu sudah terbukti efektivitasnya dan juga vaksin itu halal dan suci. Jadi mari dukung program pemerintah, tapi jangan lupa setelah vaksin kita juga tetap terus menjalankan protokol kesehatan dengan benar yaitu 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar dan juga menjaga jarak aman. Dan saya juga ingin mengingatkan cara menggunakan masker dengan benar adalah yang pertama jangan lupa nih cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Nah setelah itu kita juga harus terus menjalankan lampenangkah untuk membersihkan tangan kita agar kita ini yakin bahwa tangan kita terbebas dari virus dan bakteri. Setelah itu baru kita mengambil masker yang akan kita gunakan dan pastikan bahwa masker ini bersih dan layak ya untuk kita pakai. Cara memakai masker dengan benar, rapatkan masker ke arah wajah Anda, posisikan agar maskernya ini dapat menutup rapat area wajah Anda yaitu area hidung, area mulut dan area dagu. Jadi kalau misalnya ada rekatan di hidung jangan lupa untuk ditekan ya. Oke setelah kita ingin memulai aktivitas, jangan lupa untuk kita tes masker kita agar kita dapat bernafas dengan nyaman. Nah setelah kita yakin bahwa kita dapat bernafas dengan nyaman, barulah kita beraktivitas. Di tengah-tengah aktivitas hindari untuk menyentuh area tengah masker karena area ini adalah area yang terkontaminasi. Dan hindari juga untuk menggunakan masker dengan cara yang salah yaitu menurunkan masker di bawah hidung seperti ini, apalagi menaruh masker di bawah dagu. Dengan cara seperti ini Anda bisa terresiko terjadinya infeksi COVID-19 dan juga bisa membuat masker Anda terkontaminasi dan tidak layak lagi untuk digunakan. Jadinya pakai masker Anda dengan cara yang benar ya. Oke sekian dari saya Dr. Grace Hananta. Untuk melewati pandemi COVID-19 ini kita tetap harus sehat dan juga tetap produktif. Jadi jangan lupa protokol kesehatan dijalankan 3M dan juga sekarang kita siap-siap untuk vaksin diri kita. Sampai jumpa, salam sehat bahagia. Bye! Sampai jumpa, salam sehat bahagia.